Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati dari jurusan Perjalanan Kimia semester 5, Universitas Budaya Tulu, Jakarta. Di sini saya akan melakukan kunjungan industri virtual pada suatu perusahaan. Nah, ini sekilas info dari saya. Nah, PT. Indofood Sukses Makmur TBK, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan, mengolah tepung terigu, beserta bahan-bahan lain menjadi mie instan. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah mie instan ini, yang pertama ada tepung terigu, tepung tapioca, minyak goreng, air alkali, yellow tartagin CL19140, garam dapur NACL, air, bumbu, dan minyak bumbu. Nah, mesin dan peralatan yang digunakan ada sow, mixer, dough feeder, dough seed, laminate roller, continuous roller, slitter, steamer, cutter, fryer, cooler, packer, etiket sealing mesin, kartun sealing mesin, tanki minyak, goreng, forklift, peta dorong, conveyor, hand palette, chain hose. Nah, prosesnya itu yang pertama, tepung terigu dan tapioca dimasukkan ke dalam mesin screw conveyor untuk dilakukan pengayakan atau memisahkan yang kasar dan halus. Yang kedua, dilakukan mixing atau mengaduk dan mencampurkan tapioca, terigu, dan alkali. Yang ketiga, raw seating dan slitting, yaitu adonan dibentuk menjadi lebaran mie hingga tercapai ketebalan yang standar. Yang keempat, steaming atau proses pengukusan untayan mie dalam suhu 90-100 derajat celcius, tekanan 0,25-0,4 kg per meter persegi, waktunya 70-73 detik. Cutting dan folding, yaitu proses pemotongan untayan mie dan pelipatan mie menjadi dua. Frying, yaitu pengorengan dengan pemberian sejumlah panas bahan dengan suhu 100-150 derajat celcius waktu 70-73 detik. Cooling, yaitu peninginan mie dengan suhu kurang dari 32 derajat celcius dengan waktu 318-322 detik. Packing, melakukan pengemasan mie, saus, minyak, bumbu, akhirnya jadi menjadi mie instan. Nah produknya itu ada indomie, ayam bawang, ayam spesial, soto mie, goreng, kari ayam, super mie dengan rasa ayam bawang, goreng, kari, soto mie dengan rasa ayam bawang, goreng, baso sapi, soto koya pedas, soto koya jeruk nipis, dan soto mie. Nah limbahnya itu dibagi menjadi dua jenis, ada limbah padat, limbah cair. Nah limbah padatnya ini berupa cesiran adonan mie, dan produk, kadal warsa, bekas kemasan bahan baku, kemasan rusak, dan bahan penolong. Karton dan sampah berasal dari kantor dan kantin, limbah cair yang kedua, produksi dari boiler, dari laboratorium, dari kantin maupun toilet. Nah pengelahan limbahnya ini ada limbah padat, mie hancur pecah, yaitu mie jatuh yang sudah kotor, digiling, menjadi satu untuk pakanan ternak. Mie hancur halus, yaitu mie yang masih bersih, dikirim ke PT Indo Food Success Mahpur, makmur food ingredient, untuk diolah menjadi bumbu koya, yang ketiga karton, kantong tepung, dan lain-lain dijual ke murah atau supplier dengan cara dilewang. Nah limbah cairnya itu melalui beberapa proses, ada kreping, ekualisasi, UASB, aerasi, sedimentasi, koagulasi, klorinasi, filterisasi, air limbah yang terolah ditampung. Nah sesudah ditampung, air ini dilakukan untuk penyiraman taman dan penyiraman ban mobil. Nah faktor bahayanya itu ada faktor fisik, berupa kebisingan, penerangan, tekanan panas, getaran. Nah faktor sininya ada debu, bahan sinia, bakteri, binatang menyebar penyakit. Nah problem keselamatan dan kesehatan kerjanya ini ada training K3, penyeluhan K3, ngampangnya K3, dan pemasangan warna sign maupun seti sign. Nah penerakan keselamatan kerjanya ada pengaman mesin, penanggulangan kebakaran, pemakaian alat pelindung diri, seti sus, masker kain, earplock, sarung tangan, google, facial mask respirator. Ada emergency response, dan pelaporan investigasi kecelakaan. Pelayanan kesehatan kerjanya berupa poliklinik, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, sampai pemeriksaan khusus, dan pelaporan penyakit akibat kerja. Nah kandungan kimianya monosodium glutamat dengan manfaat sebagai penyedap makanan, Yelotata-Tazin CL sebagai pewarna kuning, NACL sebagai pengawet, dan pemberi rasa air alkali sebagai pemberi tekstur kenyal pada Indonesia. Nah referensinya bisa dilihat dan diakses pada 7 November 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.